Pasal 11 Seorang yang bernama Lazarus tinggal di Bethania bersama-sama dengan saudaranya Maria dan Marta. Maria ialah wanita yang menuang minyak wangi ke kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Suatu ketiga Lazarus jatuh sakit. Kedua saudaranya mengabarkan kepada Yesus, Tuhan, saudara kami yang Tuhan kasih itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah juga diagungkan. Yesus mengasih Marta, Maria dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di tempatnya dua hari lagi. Sesudah itu baru ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, Mari kita kembali ke Judea. Mereka menjawab, Bapak Guru, baru saja orang-orang Yaudi mau melempari Bapak dengan batu dan sekarang Bapak mau kembali lagi ke sana. Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Kata Yesus, Orang yang berjalan di waktu siang tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tetapi orang yang berjalan di waktu malam tersandung, sebab tidak ada terang padanya. Begitulah kata Yesus. Kemudian ia berkata lagi, Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tetapi aku akan pergi membangunkan dia. Pengikut-pengikut Yesus berkata, Tuhan, kalau Lazarus tidur, nanti ia akan sembuh. Maksud Yesus ialah bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi mereka menyangka maksud Yesus adalah bahwa Lazarus tidur biasa. Karena itu Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi aku senang juga, aku tidak ada di sana. Sebab lebih baik untuk kalian, supaya kalian dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada Lazarus. Thomas yang disebut si kembar, berkata kepada teman-temannya pengikut-pengikut Yesus. Mari kita ikut, biar kita mati bersama dia. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Lazarus sudah empat hari lamanya dikubur. Betania dekat Yerusalem, kira-kira 3 km jauhnya. Banyak orang Yaudi telah datang mengunjungi Martha dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus. Sedangkan Maria tinggal di rumah. Kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, pasti saudara saya tidak meninggal. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga Allah akan memberi apa saja yang Tuhan minta kepadanya. Saudaramu akan hidup kembali, kata Yesus kepada Martha. Martha menjawab, Saya tahu Lazarus akan hidup kembali bila orang mati dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati, kata Yesus kepada Martha. Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan orang hidup yang percaya kepadaku selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu? Tuhan, jawab Martha. Saya percaya Tuhan anak Allah, Raja Penyelamat yang akan datang ke dunia ini. Setelah Martha berkata begitu, ia pergi memanggil Maria saudaranya dan berbisik kepadanya. Bapak guru ada di sini. Ia menanyakan engkau. Mendengar itu Maria cepat-cepat bangun, lalu pergi menemui Yesus. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa. Ia masih di tempat Martha menjumpainya. Orang-orang Yahudi yang sedang menghibur Maria di rumah, melihat Maria bangun dan cepat-cepat keluar. Jadi mereka pergi mengikuti dia. Sebab mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk menangis. Waktu Maria sampai di tempat Yesus dan melihat dia, berlututlah Maria di depannya dan berkata, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, waktu itu, pasti saudara saya tidak meninggal. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis, hatinya sedih dan ia tampak terharu sekali. Maka bertanyalah ia kepada mereka, Di mana kalian menguburkan dia? Mari lihat Tuhan, jawab mereka. Lalu Yesus menangis. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, Lihat, bukan main kasihnya kepada Lazarus. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Ia membuat orang buta melihat, Mengapa ia tidak bisa mencegah supaya Lazarus jangan mati? Yesus sangat terharu lagi. Lalu pergi ke kuburan. Kuburan itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu, kata Yesus. Marta, saudara orang yang meninggal itu menjawab, Tetapi Tuhan, ia sudah empat hari dikubur. Tentu sudah berbau busuk. Yesus berkata kepada Marta, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, Kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Maka mereka menyingkirkan batu itu, Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, Terima kasih Bapak, Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, Tetapi aku mengatakan ini, Untuk orang-orang yang ada di sini. Supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Sesudah berkata begitu, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus keluar. Maka keluarlah orang yang sudah mati itu. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan, Dan mukanya tertutup dengan kain penutup muka. Lepaskan kain kafannya supaya ia bebas berjalan, Kata Yesus kepada orang-orang di situ. Banyak dari orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria, Percaya kepada Yesus waktu mereka melihat kejadian itu. Tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang farisi, Dan melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Karena itu, Orang-orang farisi dan imam-imam kepala mengadakan rapat dengan mahkamah agama. Mereka berkata, Kita harus berbuat apa? Orang ini membuat banyak keajaiban. Kalau kita membiarkan dia terus begini, Semua orang akan percaya kepadanya. Dan akhirnya penguasa rumah akan datang dan menghancurkan rumah Tuhan dan seluruh bangsa kita. Seorang dari mereka yang bernama Kayafas, Imam Agung pada tahun itu, Berkata, Kalian tidak tahu apa-apa. Apakah kalian tidak menyadari bahwa demi rakyat, Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa hancur? Sebenarnya Kayafas mengatakan itu, Bukan dari pikirannya sendiri. Tetapi, Sebagai imam agung tahun itu, Ia menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Dan bukan untuk bangsa Yahudi saja. Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai hari itu, Para penguasa Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum di kalangan orang Yahudi. Ia meninggalkan Yudya, Lalu pergi ke kota yang bernama Ifraim, Dekat Padanggurun. Di situ ia tinggal bersama pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu, Sudah dekat hari raya Pasca Yahudi. Banyak orang dari desa-desa sudah pergi ke Yerusalem, Untuk menjalankan upacara pembersihan diri sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus, Pada waktu berkumpul di rumah Tuhan, Mereka berkata satu sama lain, Bagaimana pendapatmu? Mungkin ia tidak datang ke perayaan ini. Mereka mengatakan itu sebab imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Sudah mengeluarkan perintah Bahwa orang yang tahu di mana Yesus berada Harus melaporkannya Supaya ia dapat ditangkap. Terima kasih telah menonton!